Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam serumpun dan salam semangat Kepada semua saudara-saudara pencinta sepak bola yang ada di seluruh pulau seksantara Oke, tanpa membuang waktu saudara-saudara Langsung aja ke judul konten kita pada kali ini Yaitu tentang prediksi saya Yang menyatakan bahawa tahun 2022 Bakal menjadi tahun kesuksesan Dimana Garuda bakal banjir gelar Minimal nanti satu gelar ya Terutamanya yang membuatkan timnas U23 Sama ada nanti insya Allah AFF U23 di Cambodia pada bulan Februari Atau bisa jadi medali emas SEA Games di bulan Juni nanti Kita doakan Kenapa tidak timnas senior? Karena timnas senior nanti ajang AFF Suzuki Cup masih lama Desember 2022 Kemudian satu lagi ajang timnas senior adalah Kualifikasi Piala Asia yang tidak mendatangkan gelar Kecuali kalau insya Allah nanti timnas masuk baru kita bahaskan Oke, jadi kenapa? Apa yang membuatkan saya selancang ini Memprediksi sampai Saya katakan timnas U23 bakal meraih dua gelar Ya Mudah-mudahan saudara-saudara ini bukan satu kesombongan Alasannya sangat jelas Simple Karena Timnas Indonesia Pada ketika ini sedang mengalami peningkatan prestasi Dan yang kedua Timnas-timnas lawannya Sedang mengalami penurunan prestasi Dan krisis FA masing-masing Itu aja alasannya saudara-saudara Ya, simple kan? Tapi untuk memudahkan pemahaman kita Maka saya akan kupas serba sedikit Oke, kita mulai dengan melemahnya Tim-tim lawan Indonesia Di IFF U23 dan SEA Games Kita tahu saudara-saudara bahwa timnas U23 merupakan juara pertahana Bagi turnamen yang bakal berlaku di penumpen nanti Tetapi kita tidak juga bisa mengenepikan sejarah yang pernah mencatatkan bahwa tim-tim seperti Thailand, Vietnam, Malaysia Merupakan tim yang sering mengungguli turnamen-turnamen U23 seperti ini Ya Jadi Pada konten ini Saya tetap akan menyatakan bahwa Vietnam, Thailand, dan Malaysia Menjadi penghalang utama di samping tim keempat Yaitu Myanmar Jadi kenapa saya mencoret Singapura Cambodia yang merupakan tuan rumah Dan Filipina Akan saya jelaskan satu persatu Oke Pertama Vietnam Kalau dulu Vietnam unggul kan Tapi bila kita lihat tim nas mudanya sudah kurang Kenapa? Nah, ini disebabkan melajunya tim nas senior Vietnam ke kualifikasi pilih dunia peringkat ketiga Apa sangkut pautnya? Nah, FA Vietnam sudah mengarahkan Sintayong pula ya Pak Hang Sio supaya angkat tangan Jangan lagi masuk memainkan peran di tim nas U23 Karena mereka mau Pak Hang Sio mempersiapkan tim nas senior sesiap-siapnya untuk kualifikasi pilih dunia Ya, jadi tim nas yang dulu pernah bersama Pak Hang Sio meraih medali emas si James barusan di Manila Tidak akan diganggu lagi oleh Pak Hang Sio Jadi apa saudara-saudara implikasinya? Kita tahu Tim nas Vietnam tanpa Pak Hang Sio tidak menjadi apa-apa Mereka tidak punya kekuatan Kemistri mereka tidak ada Dan memandangkan Vietnam masih konsentrasi kepada tim nas senior mereka Maka mereka tidak akan meminjamkan pemain senior mereka Apatah lagi pemain senior mereka pun sudah tidak ada Yang berada pada usia bawah 22 ya Sudah tidak ada Ngoyen Chong Pong dan Ngoyen Quang Hai sudah melampaui usia 23 Oke, jadi lihat Vietnam tanpa Pak Hang Sio sudah tidak mempunyai kemistri atau kekuatan Kedua, Thailand dan Malaysia Kenapa saya sebut keduanya bersama? Karena tim ini banyak persamaan Persamaan utama Thailand dan Malaysia adalah Mereka merupakan tim yang mengandalkan salah satu pemain bintang Kalau buat Malaysia, Lukman Hakim Samsudin Kalau Thailand, Supanat Muenta Apabila kita lihat kedua tim berada satu grup Semasa kualifikasi PLFC di Mongolia, di Ulan Batar ya Kita lihat kedua tim bermain imbang Sangat hati-hati Seolah-olah sudah merencanakan mereka untuk main imbang Tetapi kita nampak satu hal Tanpa pemain bintang Mereka tidak punya kekuatan formasi untuk menyerang bersama-sama Jadi ini merupakan tim yang sangat mudah Dimainkan oleh tim bermain cepat Seperti timnas Indonesia Jadi timnas Malaysia dan timnas Thailand Terutama timnas Malaysia ya Timnas Malaysia mengalami krisis di FAMnya Karena apa? Pelatih timnas seniornya sudah berhenti Kemudian beberapa krisis lainnya Dengan salah satu pemimpin besar Tidak usah saya sebut ya Terlalu sensitif Jadi timnas Malaysia sedikit terganggu persiapannya Timnas Thailand mungkin karena manajernya perempuan yang cantik itu Kita tidak tahu Adakah dia punya peran untuk timnas U23 juga Mereka sedikit beruntung Oke Tim yang keempat menurut saya Adalah timnas U23 Myanmar Kenapa Myanmar saya masukkan? Kita tahu Myanmar ini aneh Timnas seniornya melempem Tapi timnas U23nya dan timnas U19nya sering kuat Mereka pernah masuk Piala Dunia Remaja Mereka menjadi juara grup B Dan masuk semifinal main Indonesia ya Sewaktu si James perusahaan di Manila Jadi kita nampak Myanmar ini pemimpin mudanya punya kekuatan Cuma masalahnya mereka terlalu lama puasa gelarnya Jadi psikologis untuk menang gelar itu Haruslah pernah masuk semifinal Sering masuk final Baru bebannya bisa terlepas Jadi Myanmar saya rasa disebabkan tekanan Belum pernah meraih pengalaman jadi juara Itu menjadi hambatan mereka Sekarang Singapura Kenapa Singapura saya coret? Karena simpel Singapura tidak punya timnas U23 Kenapa saya bilang begitu? Jadi siapa nanti datang? Memang ada timnas bakal datang ke Kambodha Tapi persiapannya sangat minim Hampir tidak ada Karena Singapura Sewaktu pandemi COVID-19 Mereka tidak menggalakkan SOP berolahraga Untuk golongan muda Nah Timnas senior Singapura disiapkan Karena timnasnya harus bermain Mereka itu kan tuan rumah Sewaktu FF Suzuki 2021 barusan Mereka tuan rumah Jadi mereka harus persiapkan tim Tapi untuk timnas U23 Memang dari dulu Singapura tidak menekankan timnas muda mereka Jadi Singapura coret Filipina Kenapa tidak masuk Dalam daftar saya? Karena Filipina Masalahnya lebih besar Mereka dari dulu Punya kekuatan Atas dasar program naturalisasi Tanpa naturalisasi Filipina tidak ada apa-apanya Tetapi masalahnya naturalisasi Atas aturan FIFA Yang mewajibkan 5 tahun minimal Tinggal di negara itu Maka bagaimana sebuah tim muda Boleh menaturalisasikan pemain Walaupun Filipina sering mendakwa Mengatakan bahwa Mereka punya pemain keturunan Itu bukan pemain keturunan Itu naturalisasi Tapi karena namanya lebih kurang sama Dengan nama-nama orang Filipina Dibilang keturunan Tapi Aturan FIFA menyatakan Untuk timnas senior Boleh Diperbolehkan Timnas junior tidak mungkin Karena Kalau kita naturalisasikan Seorang pemain yang bawah 23 Maka dari tahun berapa Dia mulai dinaturalisasi? Masa 16 tahun Oke Jadi itu masalah Filipina Kemudian Cambodia Mereka tuan rumah Ya Mereka tuan rumah Mereka juga sudah mulai membangun kekuatan Sekali lagi Ukurannya Sea Games Di Manila Apabila mereka Sukses Menggeser Malaysia Mengalahkan Malaysia 3-1 Ya Itu pun mereka kasih Malaysia satu gol kasihan Oke Jadi kita nampak Sekarang ini Kesemua tim Punya masalah sendiri Salah satu Satu-satunya tim yang tidak punya masalah Tapi punya aura kekuatan Yang sedang membangun saat ini Adalah Timnas Garuda Timnas Garuda Daripada PSSI Pelatih Penggawa Supporter Menteri Semua Semua punya aura positif Bergerak satu hati Jadi kekuatannya sekarang ini Terserah Kepada PSSI Sama ada Memengolah Peminjaman pemain Timnas Senior Kepada Timnas U23 Atau Konsentrasi full Kepada Timnas Senior itu sendiri Tidak meminjam ke pemain Ya Kita tahu Indra Safri Mungkin masih menjadi pelatih Jadi Sintayong mungkin tidak masuk campur Ya Tapi kalau PSSI berkehendak Mau mengambil beberapa Pemain Timnas Senior Seperti Asnawi Mangku Alam sendiri Ya Mungkin Ramai Rumai Kek Witan Sulaiman Juga masih bisa Pratama Arhan Al-Frenda Dewanggar Kikam Buaya mungkin Boleh dimasukkan lagi Jadi kalau mereka ditambah Kita kan sudah tahu Timnas U23 ini Timnas Bagas Bagus kan Disitu ada Fajar Fatur Rahman Ada Lutfi semua Jadi kalau mereka yang digabungkan Saya rasa Simple lah ya Walaupun tanpa mereka sudah kuat Kalau ditambah ke tetangan mereka lagi Maka tidak ada Satu Timnas di Asia Tenggara Yang boleh menghalangi Timnas U23 Indonesia Untuk meraih Dua gelar Pada tahun 2022 Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wallahu'alam Bistawab